Tentara Israel, lengkap dengan senjata tempur, telah menyerbu studio televisi Al-Jazeera di Ramallah, tepi barat, Minggu 22 September 2024. Tentara Israel memerintahkan agar studio TV milik Qatar tersebut ditutup selama 45 hari. Video yang dirilis Al-Jazeera memperlihatkan para tentara pasukan pertahanan Israel bersenjata berjalan menyusuri lorong dan memasuki studio. Ada putusan pengadilan untuk menutup Al-Jazeera selama 45 hari, itu teriak seorang tentara Zionis kepada kru kamera Al-Jazeera, Al-Omari. Pemerintah Zionis telah melarang Al-Jazeera beroperasi di Israel pada bulan Mei, sembari menuduh saluran TV itu membantu kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Pengadilan Tel Aviv memutuskan pada bulan Juni bahwa para reporter Al-Jazeera di jalur Gaza bertindak sebagai jiasisten dan mitra de Fachto, di Hamas. Namun demikian, media tersebut membantahnya. Penindasan Israel yang terus-menerus terhadap kebebasan Pers, yang dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan tindakannya di jalur Gaza, bertentangan dengan hukum internasional dan kemanusiaan, jikata Al-Jazeera saat itu. Penyerbuan tentara Israel terhadap studio TV Al-Jazeera ini terjadi ketika Israel menghadapi rentetan serangan roket Hezbollah Lebanon sebagai respons atas serangan udara Zionis yang menewaskan komandan pasukan khusus Hezbollah Ibrahim Akil. Terima kasih.